Perkenalkan, nama saya Emanuel Marbun dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 271650018 Saya akan mereview buku pengantar ilmu hukum dari Suroso SH Di buku ini terdapat 31 bab yang saya rangkum Nanti ada beberapa yang saya bacakan Agar tidak terlalu banyak Saya akan membacakan bab satunya ini Ada 4 poin yang saya rangkum Ini bab satu ini berjudul pengertian tentang pengantar ilmu hukum Yang A nya itu pengertian dari segi pengantar Pengantar ilmu hukum terdiri dari atas kata pengantar dan ilmu hukum Pengantar yang berarti membawa ke tempat yang dituju Atau dalam bahasa asing diartikan sebagai memperkenalkan dalam hal yang diperkenalkan Ialah ilmu hukum Maka pengantar ilmu hukum merupakan basis dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan juga cabang-cabang ilmu hukum Yang B ini yang saya rangkum Pengertian dari segi ilmu hukum Ini ada beberapa pendapat pakar ilmu hukum Dari cross ini saya bacakan salah satunya Ilmu hukum adalah segala pengetahuan ilmu hukum yang mempelajari hukum dalam segi bentuk dan manifestnya Kita lanjut ke C Cabang-cabang ilmu hukum Yang termasuk ilmu hukum Di sini ada pandangan penulis mengenai bagian-bagian dari ilmu hukum Sebagai berikut Menurut J. Van Apolleron Ada sosiologi hukum Sejarah hukum Perbandingan hukum Perbandingan hukum menurut W.I.G. Remry Ilmu hukum positif Sosiologi hukum Perbandingan hukum Sejarah hukum Menurut J.B.H. Bello Void Dogmatik hukum Sejarah hukum Perbandingan hukum Politik hukum Dan ajaran-ajaran hukum Nah pendapat pakar hukum Yang ke D Yang D ini di bab 1 ada pendapat pakar hukum Dari saya bacakan juga salah satunya dari Dr. Sujino Drisiworo SH Pengantar ilmu hukum kerap kali Di dunia studi hukum dinamakan ensiklopedi hukum Yang merupakan pengenalan Yang merupakan pengantar dari ilmu pengetahuan hukum Ilmu pengetahuan ini berusaha menjelaskan tentang keadaan inti dimaksud dan tujuan di bagian-bagiannya Tersebut adalah ilmu pengetahuan hukum Kita lanjut ke bab 2 Sejarah sikat pengantar ilmu hukum Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda Istilah yang dipakai pada tahun 1920 di Indonesia Istilah tersebut telah dikenal sejak tahun 1924 Didirikan Rechish Hope School Di Indonesia sekolah tinggi hukum di Batavia atau yang sekarang dinamakan Jakarta Istilah pengantar ilmu hukum dipergunakan Untuk pertama kalinya di Universitas Gajah Mada pada tanggal 3 Maret 1946 Tetapi pada tahun 1942 istilah tersebut dan sampai sekarang Dijadikan mata kuliah dasar di setiap perguruan tinggi di Indonesia Yang kita lanjut ke bab 3 nya itu ada Judul bab 3 nya itu ada Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum Disini ada Dua poin yang saya ini Yang saya rangkum Yang pertama itu yang A Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum Pertama Memberikan Introduksi atau Memperkenalkan segala masalah Yang berhubungan dalam hukum Yang kedua ini Poin kedua Berusaha untuk menjelaskan tentang keadilan Inti Maksud dan tujuan bagian-bagian penting pada hukum Yang ketiga Memperkenalkan ilmu hukum Yang keempat Tanpa memahami pendidikan Pengantar ilmu hukum Serta tuntas Tidak dapat diperbolehkan Pengertian Tidak dapat diperbolehkan pengertian yang baik Tentang berbagai cabang D Reskekab Sebagai pengganti Encyclopedi Di Resketen Hub Di Indonesia Inleting Todd Di Resketen Hub Dijadikan Kurikulum Di Indonesia Di Jakarta Bab keempat Kedudukan pengantar ilmu hukum Antara ilmu sosial Dan lainnya Disini juga Saya yang merangkum Ada beberapa Ditinjau dari segi ilmu sosial Yang A Dari segi ilmu sosial Pengantar ilmu hukum Adalah salah satu Mata pelajaran Yang merupakan Pengantar Ke arah ilmu hukum Pengantar dari arah ilmu hukum Nah ilmu hukum ini Termasuk ilmu Sosial Objek penyelidikannya Adalah tingkah laku Manusia Yang masyarakatnya Dalam berbagai bentuknya Yang mempelajari oleh Ilmu hukum Juga masalah manusia Maka dari itu Kedudukan pengantar ilmu hukum Sejejar dengan ilmu-ilmu sosial lainnya Jadi Kenapa kita harus Membaca buku ini Jadi kita biar tahu Bahwa Pengantar ilmu hukum ini Juga sama Sejajar Sama ilmu-ilmu sosial lainnya Yang B Ditinjau dari segi Kedisiplinan hukum Disini ada beberapa Ada dua poin Filsafat hukum Ilmu yang mempelajari Pertanyaan-pertanyaan Dasar Dari ilmu hukum Yang Poin keduanya itu Poin Politik hukum Disiplin hukum Yang mengususkan Diri pada usaha Memerankan hukum Bab kelimanya Metode pendekatan Dalam mempelajari Pengantar ilmu hukum Pengantar ilmu hukum Mempelajari Hukum dari segi ilmiah Secara sentral Dan universal Universal Karena pendangannya adalah hukum Hukum yang berikut Hukum yang berlaku Kapan saja Dimana saja Tidak dibatasi dengan negara Maka pengantar ilmu hukum Mempelajari hukum Secara menyeluruh Bab kelimanya ini Ada tambahannya Persyaratan sebagai dosen ilmu hukum Luasnya Ruang lingkup Pengantar ilmu hukum Serta diperlukan pendekatan Secara khusus Maka dosen Pengantar ilmu hukum Diperlukan persyaratan khusus Poin satunya Menurut Profesor Ahmad Sanusi Esa Dalam bukunya PIH Dan PT NI Memberikan penjelasan Maka bagi orang dosen Bagi seseorang dosen Pengantar ilmu hukum Seharusnya Memenuhi Syarat Sebagai Berikut Yaitu Harus menguasai Bahan-bahan Baik keseluruhan Pembahasan mata pelajaran Pengantar ilmu hukum Maupun Pengetahuan lain Yang mendukung Pengantar ilmu hukum Yang kedua Memahami Syarat-syarat Pedagogis Yang ketiga Ini mempunyai Kemampuan Untuk menarik Serta membangkitkan Semangat mahasiswa Kita Ke bab enam Disini ada Persyaratan Sebagai dosen Pengantar ilmu hukum Yang diperlukan Pendekatan secara khusus Maka Seorang dosen Pengantar ilmu hukum Harus menguasai Bahan-bahan yang baik Ini sama kayak Tadi penjelasannya Yang di bab lima Memenuhi syarat-syarat Pedagogis Itu sama Kayak bab lima Pokoknya Dibaca bab limanya Bab tujunya itu Ada Hakikat Daripada pengantar hukum Dari urayan Di muka Dengan singkat Dapat dikatakan Bahwa pengantar ilmu hukum Pelajaran mata PIH Sesuatu pelajaran Mata pelajaran Yang menjadi pengantar Dan petunjuk Bagi orang Yang ingin belajar ilmu hukum Mereka Jika tidak memahami Dengan baik Mengenai Berbagai cabang ilmu Tanpa menguasai Mata pelajaran Pengantar ilmu hukum Terlebih dahulu Kita lanjut Ke bab lapan Ruang lingkup Di sini Judulnya Pembahasan oleh Pengantar ilmu hukum Di sini ada beberapa poin juga Yang saya bacakan Ada Dari judul pengantar ilmu hukum Terlihat bahwa Yang mana saja Objek PLH Adalah ilmu hukum Apakah ilmu hukum itu Materi yang dibahas oleh Pengantar ilmu hukum Dapat dibagi dalam Hukum sebagai objek ilmu hukum Hukum Objek ilmu hukum itu Memandang hukum Dalam bentuk Dan segala manifestnya Di sini kita harus Di sini harus tertuang Pertanyaan-pertanyaan yang bersangkut paut Dengan hukum Misalnya Apakah hukum itu Apakah tujuan itu Bagaimana Bagaimana hukum itu terbentuk Apakah sumber-sumbernya Bagaimanakah Sistem Dan klasifikasinya Pokoknya Pertanyaan-pertanyaan ini Harus Memenuhi 5W1H Di sini itu ada Juga yang saya rangkum Ilmu hukum sebagai norma hukum Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan hukum Ilmu hukum sebagai Ilmu kenyataan Dan lain-lainnya Masih banyak Kalau saya jabarkan Bab 9-nya ini Pengertian tentang hukum pendahuluan Sebenarnya Para sarjana telah lama mencari Batasan tentang hukum Tetapi belum ada yang dapat Memberikan suatu batasan Atau Definisi yang tepat Batasan-batasan yang diberikan Adalah Bermacam-macam Berbeda Satu sama lain Dan tidak lengkap Maka Masih tepatlah Ucapan sarjana hukum Belanda Immanuel Ken Yang pernah mengatakan Not Skuen Die Juristen Ini Definition Zu Iren Artinya Lebih kurang Para Yuris masih mencari Sesuatu definisi Mengenai pengertian Tentang hukum Apabila Ucapan itu dikaji Sampai sekarang Para sarjana Belum ada yang Mengertikan Dan memberikan Definisi Tentang Apa itu Ilmu hukum Nah disini Di bab 9 ini Juga ada Arti Hukum Dari etimologi Segi Disini Hukum Kata hukum Berasal dari Bahasa Arab Merupakan Bentuk Tugal Kata jamaknya Adalah Alkas Yang selanjutnya Diambil Alih Dari bahasa Indonesia Menjadi hukum Dalam Dalam Pektian Hukum Dalam Pengertian Hukum Yang terkadang Pengertian Hukum ini Susah dimengerti Kita lanjut Ke Bab 10 Bab 10 ini Hukum Judulnya Hukum Terdapat Dimana saja Hukum Terdapat Dimana-mana Nah disini Ada beberapa Juga yang Saya rangkum Terlalu banyak Mungkin Saya bacakan Beberapa aja Nah yang Pertama Yang saya rangkum Itu Hukum terdapat Di seluruh dunia Berasal Asal Ada masyarakat Manusia Hukum itu Ada dimana-mana Pada setiap Waktu Bagi setiap Bangsa Jadi kita Tidak bisa Berharap Kita pergi Kemana-mana Itu Pasti ada Hukum Hukum itu Pasti berlaku Dimana-mana Nah kita Langsung lanjut Ke Bab 11 nya Akan Saya bacakan Bab 11 nya Ini Masih Tentang Judul Pengertian Hukum Nah disini Peranan dan Fungsi Hukum Bab 11 nya Ini Ada beberapa Yang saya Rangkum Juga Peranan Fungsi Hukum Yang A Ini Peranan Hukum Dalam Masyarakat Seperti Yang kita Ketahui Selama Ada Masyarakat Baik itu Masyarakat Sel Selalu Diikuti Hukum Jadi Hukum Ini Menurut Saya Bersifatnya Mengikat Dan Siapa Saja Maupun Itu Presiden Maupun Dia Pejabat Hukum Itu Masih Tetap Berlaku Dimana-mana Menurut Aristoteles Bahwa Manusia Adalah Zon Politikum Yang Artinya Mahluk Sosial Atau Mahluk Bermasyarakat Oleh Karena Itu Tiap-tiap Anggota Masyarakat Sosial Mempunyai Hubungan Yang Menimbulkan Hak Dan Kewajiban Antara Satu Dengan Yang Lain Jadi Ini Semua Inti Dari Buku Ini Sebenarnya Memberitahu Kepada Kita Bahwa Hukum Itu Selalu Ada Dimana-mana Nah Disini Juga Yang B Itu Ada Fungsi Hukum Dan 12 Ini Ada Tujuannya Hukum Tujuan Hukum Ini Artinya Tujuan Hukum Itu Kedamaian Kedamaian Kefaedahan Kepastian Hukum Dan Sebagainya Semua Itu Menunjukkan Bahwa Hukum Itu Merupakan Gejala Masyarakat Jadi Hukum Ini Menurut Buku Ini Hukum Itu Diciptakan Untuk Menciptakan Kedamaian Dan Ketantraman Di Segala Lini Masyarakat Maupun Kecil Maupun Besar Kita Ke Bab 13 Itu Tentang Hukum Ditaati Orang Orang Menurut Pengantar Ilmu Hukum Di Indonesia Orang Menanti Hukum Karena Bermacam Sebab Karena Adanya Paksaan Atau Sangsih Sosial Orang Orang Merasa Malu Atau Khawatir Ditulis Bagi Orang Yang Antisosial Atau Bahasa Anak Bundinya Sekarang Ansos Apabila Melanggar Sesuatu Kaedah Sosial Hukum Yang Kedua Hukum Ditaati Orang Karena Hukum Bersifat Memaksa Hukum Bersifat Memaksa Yang Ketiga Ini Beberapa Teori Dan Aliran Yang Menyebabkan Mengapa Hukum Ditaati Orang Orang A Ini Mas Mas Bah Hukum Alam Atau Hukum Kwadrat Mas Bah Hukum Alam Adalah Suatu Aliran Yang Melalakan Hukum Bertitik Tolak Dari Kejadian Yang Mutlak Artinya Bahwa Keadilan Tidak Boleh Diganggu Gugat Kita Lanjut Ke Bab 14 Ini Tentang Kondifikasi Dan Perkembangan Hukum Apakah Itu Kondifikasi Kondifikasi Hukum Adalah Pembukuan Hukum Dalam Satu Himpunan Hendang Hendang Dalam Materi Yang Sama Tujuannya Adalah Hukum 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 Hukum